Bapak Lampung Subianto dan Bapak Sandiago Uno telah melayangkan keberatan dan keberatan namun kecuali itu juga melakukan satu aksi demo ke Kota Masa sekitar 300 orang mendatangi bawah siu dari arah tanah tanah dan langsung melempari anggota-anggota itu aparat keamanan diinstruksikan oleh Kapolri, oleh Panglima TNI untuk tidak bersenjata, tidak menggunakan senjata api kan ada satu keterkaitan antara kasus satu dengan yang lain makanya kita simpulkan bahwa dalam itu kita sudah tahu Pemirsa benarkah dugaan keterlibatan mantan Purna Wirawan Higatin Mawar di kerusuhan 21-22 Mei sudah hadir di studio bersama saya saat ini adalah pemimpin redaksi majalah Tempo Arief Zulkifli dan juga pengambang militer Kony Rahakundidi Bakri selamat malam Mas Arief dan juga Mbak Kony selamat malam saya langsung ke Mas Arief terbinta dulu ya ini saya punya majalah Tempo edisi minggu ini baru rilis ini Bau Mawar di Jalan Tamrin saya ingin mulai dari Ikhwal ketika disini dituliskan bahwa Ikhwal dimulainya kecurigaan atau dugaan keterlibatan Fauka Nur Farid ini dari dua sumber di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Mas Arief, boleh diceritakan soal itu? keduanya sebetulnya adalah sumber yang kita hubungi belakangan untuk memastikan sumber yang mula-mula kita wawancarai itu keterangannya benar jadi kami mengutip salah satu sumber yang on record kita tahu on record adalah serata tertinggi di dalam liputan jurnalistik investigasi dan dia mengatakan bahwa menjalin komunikasi berbicara tentang kemungkinan chaos kemarahan terhadap polisi dan sebagainya lalu ada permintaan untuk membuka kamar di lokasi tidak jauh dari pusat kerusuhan dan seterusnya dan seterusnya dari mana itu didapat? dari percakapan komunikasi telepon jadi sumber utama tempo ini adalah? sumber utama tempo adalah? yang on record tadi? yang on record tadi yang saya katakan pertama adalah Dahlia Zen nah itu salah satu sumber yang secara mengatakan pertemuan-pertemuan tapi yang harus saya tegaskan disini adalah bahwa apa yang mereka ceritakan adalah pertemuan-pertemuan untuk merancang aksi meskipun dia mengatakan bahwa tidak ada niat kami untuk bikin aksi yang mengarah pada kekerasan Fauca mengatakan perintah dari Pak Prabowo adalah aksi damai tapi memang ada indikasi-indikasi ke arah sana jadi saya kira terlalu dini untuk mengatakan di beberapa whatsapp group misalnya atau di sosial media dalang saya kira belum sampai ke sana dan tempo juga tidak menuliskan kata dalang disitu? kita tidak pernah mengatakan kata dalang yang kita gambarkan adalah keping demi keping puzzle dari apa yang terjadi pada 21-22 Mei ini temuan tempo jadi awalnya dari Dahlia Zen kemudian dicari-cari lagi buktinya kemudian ada juga dua sumber dari Badan Pemenangan Nasional ya itu yang membuat kita relatif yakin tentang apa yang disampaikan oleh dua sumber ini bahwa orang-orang di dalam Badan Pemenangan yang sayangnya tidak mau dikutip tapi kalau saya kutip kalau saya sebut di sini pasti sepublik juga sudah tahu mengatakan benar jadi ini tokoh yang cukup sentral di Badan Pemenangan Nasional Pembangsa yang cukup sentral yang mengatakan bahwa ya memang betul ada rapat di sini ada rapat di sana di dalam rapat tidak diizinkan membawa handphone dan sebagainya tapi lagi-lagi saya tidak atau belum mengatakan bahwa ini adalah sebuah rapat yang serius untuk merancang merancang sebuah kerusuhan secara sistematis itu belum jadi saya kira membaca petunjuk-petunjuk dari media juga harus hati-hati jadi yang kita lakukan adalah mengumpulkan keping demi keping yang kedua adalah cerita yang lain yaitu tentang pengadaan senjata untuk apa namanya rencana pembunuhan empat tokoh itu juga keterangan itu kita dapat dari sumber yang on the record Iwan Kurniawan yang mengatakan bahwa dia diperintah lalu dia dimarahi karena empat dari senjata yang disediakan ternyata rakitan dan seterusnya jadi itu semua tapi antara rencana pembunuhan Pak Toko tersebut dengan temuan soal siapa atau dugaan keterlibatan dari Farid Nur Polka Nur Farid ini adalah dua hal yang berbeda sejauh ini itu adalah dua hal yang berbeda kita gak tahu perkembangan liputan investigasi kami banyak kali menemukan keduanya tetap terpisah atau ada kaitan kita gak pernah tahu dan saya tidak mau mendahului temuan yang kami dapat di lapangan Mbak Kony kalau melihat investigasi tempoh hari ini saya rasa Anda sudah baca pastinya ya analisa Anda ketika ada tokoh-tokoh yang bukan tokoh ecek-ecek di militer yang dinilai sebagai salah satu tokoh yang terlibat di kerusuhan 21-22B saya rasa gini pertama yang kami harapkan adalah kepercayaan kita berarti ini tidak boleh luntur bahwa kemudian kita melihat misalnya ada keterlibatan Timawar bahwa Timawar itu gak bisa misalkan dari Kopassus misalnya bagaimana masyarakat melihat saya berharap sebenarnya Pak Andika sebagai kasat akan bisa meluruskan ini yang kedua mungkin kita harus perhatikan juga adalah bagaimana tindakan atau penemuan hukum yang kemudian menangkap tokoh-tokoh militer senior yang kemudian juga dikomentari oleh Purna Wirawan seolah-olah ini melukai jiwa korsa nah ini menurut saya seharusnya sangat diluruskan karena temuan hukum ya kan itu gak dihubungannya sama jiwa korsa jiwa korsa itu selesai begitu seseorang itu sudah selesai dari TNI gak boleh dong dibawa kalau jiwa korsa dibawa ke pemerintahan presiden besok berantem dengan suaminya atau istrinya jiwa korsa bisa dibawa juga nah jadi itu kita mesti logik lihatnya terkait senjata saya cuma melihatnya begini kalaupun Pak misalnya ada statement dari Menteri Pertahanan atau statement dari beberapa orang yang menyatakan bahwa Pak Sunar kok kayaknya gak mungkin mungkin atau gak mungkin saya kira juga polisi tidak mungkin segegabah itu kita coba lihat dari undang-undang darurat tahun nomor 12 tahun 51 tentang penguasaan senjata ada yang aneh misalnya bahwa senjata kalau kita mengambil senjata dari lawan atau dari gam misalnya itu harusnya dihancurkan ini kan tidak urutan ceritanya adalah katanya untuk melindungi selama beliau menjadi pangdam ya kan padahal kan TNI punya senjata organi kenapa mesti dilindungi oleh senjata bekas gam misalnya kemudian ya kan senjata itu kemudian muncul-muncul di saat di 2013 beliau sudah pensiun nah ketika senjata itu di 2013 beliau pensiun tidak dilaporkan ke Polri maka senjata yang tadinya apapun bentuknya tadinya resmi atau tidak saya gak tahu itu menjadi legal otomatik nah kenapa saya singgung ini ini juga menjadi pembelajaran buat kita ada masalah dalam tata kelola persenjataan kita dan ini yang saya berharap sebenarnya Kementerian Pertahanan bisa membereskan ini karena ini akan membuka juga semua ini kan cuma salah satu temuan dari gam misalnya kita gak tahu yang di poso dan dimana-mana jadi ini masalah tata kelola senjata yang menurut saya harus segera kita luruskan dan disinilah fungsi sebenarnya Kementerian Pertahanan oke itu soal senjata ya soal rencana pembunuhan nanti saya akan kulik lebih jauh soal itu Mas Arief saya ingin terus ulir lagi bagaimana ketika Anda mengatakan di majalah Tempo tim Anda mengatakan ada transkrip juga yang didapatkan oleh Tempo transkrip percakapan antara Dahlia Zain dan Vauka itu seperti apa ceritanya Mas? begini pertama kerja jurnalistik itu tidak memungkinkan kami kita tidak memiliki akses untuk menyadap itu semua orang sudah tahu jadi kerja jurnalistik itu adalah kerja yang terang-benderang kalau kita mau wawancara maka kita harus mengatakan saya wartawan dan saya mau wawancara Anda gak boleh ngumpet-ngumpet nah karenanya yang bisa saya katakan adalah kami memiliki sumber yang reliable yang punya akses terhadap komunikasi orang lain secara legal dan hubungan kami dengan orang-orang atau lembaga ini cukup baik sehingga mereka mempercayakan apa yang mereka dapatkan tapi sumber ini lagi-lagi tidak minta untuk disebutkan tentu saja tidak mau tentu saja tidak mau dan yang juga penting adalah kita tidak akan menelan mentah-mentah apa yang diberikan atau yang kita lihat kita lihat itu kita jadikan sebagai petunjuk kita harus saya menyebutkan dibunyikan data ini dibunyikan itu artinya kita cek kepada orang lain betulkah ini dan faktanya adalah kepada kedua orang yaitu Fauca dan Dahlia mereka membenarkan ada percakapan dan seterusnya tapi apa namanya mengatakan dalam konteks yang berbeda tapi apakah dalam percakapan itu Mas Arief terang-benar disebutkan mengenai kerusuhan rencana kerusuhan ayo kita buat rusuh apakah ada jelas-jelas yang mengatakan seperti itu saya kutipkan misalnya di dalam laporan Tempo halaman 30 Dahlia mengatakan bahwa saya bilang yaudah benturin aja keosin sekalian itu misalnya ya itu adalah salah satu bentuk-bentuk percakapan sekali lagi ini menindikasikan apa apakah ini menunjukkan bahwa ada sebuah rencana besar untuk membenturkan demonstran dengan polisi atau sepontan saja itu juga kita kita tidak akan ambil kesimpulan kita hanya menunjukkan fakta-fakta seperti ini nah sekarang penggah hukum mau nerusin apa enggak nih kita kan enggak punya perangkat itu ada konfirmasi kepada Dahlia Zainia oh iya dua-duanya ketika dikonfirmasi kepada ke Vauka ya Vauka juga membenarkan ada yang di bagian benarkan ada yang tidak yang tidak itu adalah yang dia mengatakan bahwa saya tidak ada di tempat saya tidak ada di lokasi jadian anda di mana saya sedang bersama teman saya teman seangkatan seangkatan di TNI di Pas Pampres kita cek kepada Pas Pampres satu-satunya angkatan 92 di Pas Pampres adalah komandan Pas Pampres yaitu Maruli dan Maruli mengatakan hari itu saya sepenuh hari dengan presiden saya masih enggak percaya dengan keterangan itu dan mengecek sendiri di Pas Pampres ada enggak angkatan 92 lain saya cek kedua-tiga orang teman-teman di sana yang mengatakan yang paling tinggi ya Pak Maruli 92 lain itu Dan Group itu sudah 95 sudah lebih muda lagi jadi jauh lebih muda jadi saya enggak bilang bahwa yang bersangkutan bohong saya mau mengatakan bahwa ada fakta ada fakta lain silahkan pembaca aja yang lihat Anda menyajikan data-data itu silahkan masyarakat menilai sendiri baik nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Koni dan juga Mas Arief tapi kamera juga terlebih dahulu Pirsa tetap bersama kami di perangkat kami kembali melanjutkan perbincangan dengan Mas Arief Pemret Majalah Tempo dan juga Mbak Koni pengamat militer ini masih terkait dengan investigasi Majalah Tempo hari ini mengenai bau mawar di jalan tamrin ya soal kerusuhan 21-22 Mei Tim Mawar salah satu mantan anggota Tim Mawar Falkan Nur Farid ini diduga terlibat dalam kerusuhan 21-22 Mei mungkin masih generasi-generasi yang muda-muda ini kurang tahu apa itu Tim Mawar dan mengapa sih Tim Mawar ini selalu dikaitkan dengan kerusuhan Mbak Koni kalau saya bilang selalu dikaitkan enggak juga lah tapi yang penting gini Tim Mawar itulah tim yang betul-betul unit elit yang kemudian telah terbukti kehebatannya selama Pak Prabowo saat itu memimpin dan itu memang terkenal mereka itu sangat solid tapi kalau kenapa sekarang dikaitkan kalau saya melihatnya bukan karena Tim Mawarnya tapi memang kebetulan orang-orang yang ada dan disebutkan itu memang menjadi anggota Tim Mawar jadi bukan karena Tim Mawarnya lah kemudian seolah-olah ini adalah pendorong atau apapun kerusuhan jadi kita jangan sampai terbaik demikian jadi kalau kita lihat juga memang ini kenapa tadi saya sampaikan di awal bahwa sepertinya Pak Andika ini harus memberikan pernyataan yang lebih kuat keluar tentang soliditas di dalam TNI Angkatan Darat karena jangan sampai tadi Tim Mawar itu bagaimanapun orang tidak bisa melepaskan itu dari Kopassus dan Kopassus sekarang kan juga bagaimanapun tim elit yang harus sangat kita hargai nah jangan sampai ada asumsi atau ada tadi puzzle yang belum terkumpul yang kemudian ada datanya tapi tidak selesai diputuskan apa hasilnya sehingga akhirnya kita jadi malah membuat kesimpulan yang salah tentang itu dan itu akan merugikan sendiri TNI Angkatan Darat jadi kalau saya berharap sebenarnya kemudian ini diluruskan apalagi tadi Pak Weranto menyampaikan akan segera dibuka betul siapa dan apanya dan kemudian kalaupun ada yang terlibat kan ini oknum jadi jangan diribatkan kemudian sebagai seolah-olah Tim Mawar ini the whole Tim Mawar doing something gitu karena saya sih percaya juga enggak semuanya kenapa Anda melihat pimpinan Kopassus saat ini betul-betul harus mengambil sikap harus terang-bendarang pimpinan kepala staf Angkatan Darat kepala staf Angkatan Darat ya kenapa harus mengambil sikap karena saya melihat seolah-olah sekarang ada mata tertuju kepada Kopassus yang masih loyal terhadap mantannya gitu apakah itu yang tadi sudah tidak aktif tetapi masih punya jaringan aktif ke bawah contoh tadi menghubungkan misalnya dia baru main ke Pas Pampres yang ternyata juga enggak nah yang kayak gini-gini kan membuat masyarakat hanya menduga-menduga menurut saya ini yang enggak boleh terjadi karena sekarang ini kita dalam masa bahaya sekarang ini menurut saya semua menteri itu sedang tidak aktif sebenarnya jadi sebenarnya yang kita harus paling pegang adalah Kapolri dan Panglima TNI sehingga TNI dan Polri itu harus betul-betul kita lihat sebagai solid dan kita bisa percaya penuh nah itu kenapa tadi saya mengharapkan Pak Andika bisa mengeluarkan penyataan dan statement keras bahwa ini betul-betul terjaga ya kan solidir terjaga kesetiaan para perwira hanya kepada dan kalaupun harus ada yang merasa sakit hati ketika melihat seniornya nah itu yang dari tapi tidak hanya di TNI di kapolda mantan kapolda metrologia juga tadi ini yang saya juga kenapa tadi saya harus sampaikan kenapa kesetiaan kepada Panglima TNI itu harus penting di garis bawahi karena jangan sampai ada anggapan atau ancaman seolah-olah jiwa korsak kita ini akan tersakiti kalau ada mantan kami ditindak itu enggak bisa dong hukum bagaimanapun tidak mengenal siapapun apakah kemudian mantan Panglima atau mantan pura orang gak bisa melakukan kesalahan dia kan jiwa manusia jadi enggak boleh itu kata-kata itu dicampaikan apalagi sekali lagi mengingatkan kepada jiwa korsak karena nanti seakan-akan yang memiliki jiwa korsak itu hanya tentara dan kalau dia terganggu kemudian korsak ini akan menjadi melakukan apapun atas nama korsak nah ini yang kemudian saya harap betul-betul diluruskan oleh kepala staf Angkatan Darat karena ini kan kita lagi bicara soal kopasus temuan soal ini kan mengarah kepada satu unit atau sayap dari partai yaitu Garda Prabowo tadi Mas Arief menyebutkan disini Adam soal Garda Prabowo sejauh apa sebetulnya temuan tempo soal keterlibatan Garda Prabowo dalam kerusuhan 21-22 sebetulnya kan Garda ini kan hanya semacam relawan begitu ya sebuah organisasi yang lepas dari badan pemenangan bergerak untuk mencari dukungan dan sebagainya nah kebetulan ketuanya adalah Fauka Nur Farid jadi itu saja sebetulnya kaitannya jadi kalau misalnya kita tanya ke badan pemenangan tentu saja mereka akan mengatakan bahwa kami tidak ikut-ikut jadi ini dua hal yang berbeda bahkan Fauka sendiri mengatakan demikian iya ketika salah satu orang yang kita wawancarai mengatakan bahwa dia menjadi bagian itu Fauka mengatakan mana surat tugasnya mana surat pengangkatannya hal-hal yang ya boleh-boleh saja dia mengatakan seperti itu jadi menurut saya poinnya bukan pada organisasinya tapi kepada orang demi orangnya oke nah yang lain adalah saya kira soal soal keterlibatan tim Mawar tim Mawar ini kan sebuah tim yang ad hoc ya itu terjadi ketika 97-98 terjadi penculikan aktivis oleh tim ini dan itu sudah dibuktikan di pengadilan Fauka pun juga sudah difonis sudah difonis jadi semua sudah beres sebetulnya jadi jadi mestinya kalau saya boleh menambahkan Mbak Kony mestinya Kopassus dalam hal ini merasa perlu untuk membersihkan institusinya dari dari hal-hal seperti itu dan jangan lupa orang seperti Doni Monardo misalnya apa namanya Dajen Kopassus yang lama itu bekerja sangat keras untuk membersihkan bahwa institusinya adalah institusi yang terhormat maka dia dalam suatu kesempatan mengundang korban-korban kekerasan dari Papua dari Aceh dan berkumpul kembali bahkan korban penculikan pun diundang jadi ada upaya untuk menempatkan institusi ini sebagai sebuah institusi yang profesional jangan sampai ini diganggu lagi dinodai oleh oknum-oknum itu saya kira poin penting yang masih kita bahas jadi Anda setuju ya bahwa pimpinan dari Angkatan Darah dari Kopassus juga harus mengambil sikap untuk menjernihkan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan institusi saat ini baik besok ini diperkirakan akan dibuka siapa sebetulnya dalam kerusuhan Mas Arief ekspektasi Anda saya sangat berharap pemerintah mau mengambil sikap dan keberanian untuk membuka sejelas-jelasnya tentang siapa yang terlibat siapa menjadi dalang siapa intelektual dadar dan sebagainya begitu kenapa kalau ini apa namanya berada pada wilayah abu-abu tidak tuntas maka ini akan menjadi sebuah bom waktu yang terus menerus kita sudah banyak punya problem human rights selama ini yang belum tuntas semanggi munir novel baswedan mau ditambah lagi satu lagi ingat bahwa presiden kita adalah orang yang sangat gandrung pada pembangunan maka pembangunan yang akan dia jalankan itu akan terus diganggu oleh apa namanya luka-luka pelanggaran human rights jadi menurut saya tidak ada alasan lagi ini presiden sudah dipilih dengan suara maksimal sangat besar buka saja buka terang-benerang buka terang-benerang baik Mbak Kony kalau saya mau tambahkan begini setahu saya dari data interjaan yang saya terima pada saat saya di kerusuan itu sudah jelas beberapa hotel di ring 1 dan 2 itu sampai 3 itu sudah di full book nah buat saya itu kan gampang sekali menemukan gak mungkin semua hotel dari mulai bintang 5 sampai bintang itu 3 dan 2 siapa yang sewa iya siapa yang sewa gak ada yang bayar itu kan dan itu harus dibuka saja ke publik dan jadi puzzle ini kalaupun terlepas tapi segera kita akan ketemu apa susunannya seperti apa jadi yang salah akan jelas siapa yang salah dan tadi jangan sampai apa ya institusi terhormat seperti Kopassus yang sangat-sangat kita hormati itu malah jadi rusak atau tercelak karena ternoda karena urusan ini gak clear atau diulih abu-abu terus baik terima kasih Mbak Kony dan juga Mbak Sari besok kita sama-sama nantikan ini semua bisa terang-berdarang ya terima kasih